Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin gregetan dan juga semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Hidayah Cinta untuk episode yang akan datang dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Makas yang akhirnya akan bertemu dengan Gia di masjid ya kawan-kawan saat Gia sedang mengajar anak-anak panti untuk mengaji nah kira-kira hal apa ya yang nantinya akan dilakukan oleh Makas kepada Gia setelah Makas akhirnya berhasil menemukan Gia tonton video ini sampai dengan selesai ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Makas yang terlihat sangat gelisah ya kawan-kawan karena Makas belum berhasil untuk menemukan sosok wanita yang telah menyelamatkan hidupnya ya kawan-kawan Makas sudah beberapa kali mencoba untuk mencari namun sampai dengan detik ini juga belum ada kabar yang pasti ya Makas merasa bahwa wanitanya adalah wanita yang sangat spesial karena berhasil membuat Makas menjadi penasaran dan membuat Makas benar-benar terngiang-ngiang akan kehadirannya Makas baru pertama kali merasakan momen seperti ini yang tentunya hal ini membuat kegelisahan dalam diri Makas pun semakin bertambah saat itu ternyata anak buah Makas pun juga nihil ya kawan-kawan dalam pencarian Gia karena anak buah Makas ternyata juga sangat kesusahan untuk mencari Gia ya bagaimana tidak susah ya kawan-kawan mereka tidak tahu namanya dan tidak tahu bagaimana ciri-ciri atau wajahnya bahkan mereka juga tidak punya fotonya sehingga wajar saja jika anak buah Makas akan sangat kesulitan untuk mencari keberadaan Gia namun untung saja anak buah Makas cerdas anak buah Makas mengusulkan sebuah ide untuk mengadakan sebuah pesantren kilat dimana nantinya pemenang dari kuis sebelumnya akan menjadi guru untuk anak-anak pesantren kilat dan anak buah Makas sangat yakin bahwa pemenang itu adalah gadis yang Makas cari selama ini dan Makas pun setuju dengan hal itu karena Makas sangat yakin bahwa memang dia adalah gadis yang Makas cari dan pada akhirnya Makas pun bisa menghubungi gadis tersebut meskipun melalui salah satu petugas masjid ya kawan-kawan namun mendengar suaranya Makas sangat yakin bahwa wanita yang sedang ditelepon itu adalah wanita yang selama ini sedang Makas cari Makas pun sudah tidak sabar ya kawan-kawan untuk bisa bertemu dengan sosok bidadari yang selama ini sedang Makas cari cari-cari ya kawan-kawan Makas sangat yakin jika dirinya bertemu dengan wanita itu Makas benar-benar akan sangat bahagia dan Makas tidak akan penasaran lagi ya kawan-kawan apalagi Makas juga akhirnya akan mengetahui bagaimana wajah dari gadis yang telah menyelamatkan hidupnya dan tentunya dengan adanya hal ini kemungkinan besar Makas benar-benar akan jatuh cinta kepada Gia nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu ketika akhirnya Gia pun tiba di Masjid Al-Madinah ya kawan-kawan bersama dengan Aslam tak lama setelah itu Aslam pun pergi meninggalkan Gia karena memang Aslam harus pergi ke kantor ya kawan-kawan sedangkan anak-anak Pantai Asuhan juga belum datang sehingga Gia memanfaatkan waktu untuk bisa mengaji ya kawan-kawan dan pada saat Gia mengaji ternyata Makas mendengar suara Gia dan betapa terharunya Makas ya kawan-kawan mendengar suara merdu dari Gia yang tentunya hal ini membuat Makas menjadi berpikir ya kawan-kawan bahwa memang ternyata selama ini Makas itu sangat jauh dari kehidupan agama ya kawan-kawan Makas bahkan tidak percaya Tuhan dan tidak percaya doa dan karena hal itulah Makas merasa bahwa bertemu dengan Gia ini adalah sebuah hidayah melihat wanita yang sangat ia kagumi dan sangat ia cintai ternyata adalah sosok wanita yang sangat taat terhadap agamanya Makas pun menjadi insecure ya kawan-kawan namun Makas tidak menyerah Makas akan berusaha untuk berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik ya kawan-kawan Makas pun mulai akan belajar mengaji dan mulai belajar tentang ilmu agama agar Makas bisa mengimbangi kesolehan dari Gia ya kawan-kawan dan karena hal ini kedua orang tua Makas pun merasa sangat bahagia ya kawan-kawan melihat bagaimana perubahan Makas yang semakin hari semakin membaik Makas bahkan tidak arogan lagi ya kawan-kawan dan tidak berbuat semena-mena semua itu karena Makas mengenal Gia ya namun karena hal ini bisa juga menjadi sebuah kabar buruk ya kawan-kawan untuk kita semua karena kemungkinan besar nantinya ketika Makas akhirnya benar-benar mencintai Gia Makas akan melakukan berbagai macam cara ya kawan-kawan untuk bisa mendapatkan Gia karena memang sejak kecil Makas selalu berhasil untuk mendapatkan apa yang Makas inginkan jadi saat ini Makas juga pasti akan melakukan hal yang sama tak peduli apapun halangan dan juga rintangannya Makas akan melakukan apapun menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan wanita yang sangat ia cintai yaitu Gia nah itu adalah prediksi dari Mimin lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh